Intro Lagi dan lagi, bintang Go Ahead Eagles, Ragnar Orot Mangun menjadi nama keturunan Indonesia yang merumput di negeri kincir angin dan layak dipanggil Timnas Indonesia Namun sebelum lanjut, tolong subscribe Biar tidak ketinggalan berita-berita terbaru Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Performa Orot Mangun bersama Go Ahead Eagles di Liga Belanda layak mendapatkan perhatian lebih dari PCC Bisa dipasang di sayap kanan maupun kiri Pemain versatil berusia 23 tahun itu tercatat telah membukakan 2 asis dan 12 penampilannya di area divis bersama Go Ahead Eagles Sebelum bergabung dengan Go Ahead Eagles Orot Mangun tercatat berhasil mengantarkan Eski Cambur menjuarai RST Divisi Kastaki 2 Liga Belanda musim 2020-2021 dan mendapatkan tiket promosi ke RR Divis Ia berhasil mencetak 1 asis untuk membawa Eski Cambur meraih kemenangan telak di laga penentu RST Divisi musim lalu Memiliki pengalaman malang melintang di Liga Belanda Orot Mangun diakini akan membuat Sintayong mempunyai pilihan yang lebih kaya di sektor penyerangan andai kata dirinya dipanggil ke Timnas Indonesia Jika PCC melirik Orot Mangun dan memutuskan untuk memanggil dirinya ke Timnas Indonesia bisa dipastikan jika dirinya akan menerima tawaran itu Seperti diketahui, pemain muslim berdarah Maluku yang sempat masuk ke dalam bursa Timnas Belanda U23 ini telah menyatakan kesiapannya untuk membela Timnas Indonesia masalkan alat tawaran serius dari PCC Ragnar Orot Mangun menyatakan siap membela Timnas Indonesia di level internasional dan satu syarat yang harus dipenuhi Ia menyatakan Timnas Indonesia harus menaikkan level permainannya dengan cara memanggil bintang-bintang keturunan berkualitas yang tersebar di luar negeri Saya sudah berpikir untuk menjadi pemain internasional Indonesia tetapi levelnya harus dinaikkan dengan cara diisi oleh pemain yang bermain sepak bola di Eropa Tutu Orot Mangun Bila itu terjadi, saya akan memikirkannya saya selalu membuka pintu untuk menjadi pemain Tim Indonesia Bagaimana menurut kalian?